Selamat ya Pak Prabowo Pemilu kita sekarang toxic banget, beracun menurutmu Dan itu sengaja diproduksi oleh elit-elit yang gak menang-menang ini Selang dipake 40 pasien hoax Piala Pemilu kita sekarang toxic banget, beracun menurutmu Karena makin banyak hoax itu dan diproduksi secara sengaja Masalahnya gini, hoax itu yang diserang adalah kredibilitas informasi Dia itu ingin melucuti kredibilitas informasi siapapun yang ngomong Pokoknya jangan percaya apa kata pemerintah Tujuannya apa? Bikin warga itu bingung Kalau dia udah bingung lebih mudah buat diambil suaranya Hoax itu efektif parah secara elektoral Itu udah terbukti di Amerika, di Brazil, itu parah efektifnya Dalam jangka waktu panjang Kalau politik hoax ini dilanjutkan Lama-lama kita gak akan punya pemilih Karena rasa percaya terhadap negara dan lembaga negara udah hilang Hoax itu fitnah Dan itu sengaja diproduksi oleh elit-elit yang gak menang-menang ini Tapi dia pengen jadi gimana caranya hoax Solusinya buat partai kami Kalau ada banyak kebohongan di marketplace of ideas Kita taruh sebanyak mungkin kebenaran di marketplace itu juga Tapi Yurgen ini terkenal banget di twitter Cuitannya tuh pedes-pedes Guys, jadi kalau gak percaya langsung aja buka Betul ya? Ini gak hoax ya yang diomongin barusan Ini gak hoax ya? Bisa langsung buka account twitternya dan Menemukan cuitan-cuitan yang pedas-pedas itu Takut gak sih? Kalau yang salah berani, yang benar harus lebih berani Pendapat Yurgen sendiri soal nanti konstituen Dan pemilih-pemilih anak-anak muda yang masih apatis sama politik Apa sih? Please jangan apatis Gue tau Nur Hadi Aldo itu lucu Gini bro, kalo apatis itu sayang Karena jumlah kita banyak banget nih anak muda 18 sampe 35 Itu banyak banget You have the chance to change the country gitu Ya carilah partai yang paling gak busuk yang mana Vote Capres yang paling sedikit mudaratnya vote Banyak yang bilang itu Ah PSI nih Caper nih Bikin-bikin kontroversial Jadi polemik gitu Itu gimana sih pendapat Yurgen? Ngaruh gak sih ke personal? Satu, cari perhatian itu harus Karena lo adalah partai politik Lo butuh suara publik Sebelum publik milik Lo harus dapet perhatian mereka kan? Memang yang kami lakukan cari perhatian Tapi perhatian yang sifatnya substantif Kita gak setuju sih kalo kita dibilang cari-cari kontroversi misalnya sama lawan-lawan politik Karena yang kami bicarakan isu-isu yang real kok Tapi bicara ekonomi Kami bicara misalnya perda syariah kemarin Sikap kami Soal poligami juga Itu sebenernya Itu isu yang gak pernah dibicarakan Oleh partai-partai lama Karena gak berani Kan kemarin pas bagi-bagi piala hoax itu kan banyak pro kontra Selamat ya, tak terabok Dan itu jadi polemik gitu kan Dia bilang bangun jalan tuh gak pakai hutang Hoax Piala Tiga piala Ngomong-ngomong soal politisi muda Menurut Jurgen sendiri kelemahannya apa sih? Tidak dekat dengan persoalan-persoalan masyarakat Anak muda itu karena sekarang kebanyakan gak semua Bergaulnya Difasilitasi oleh media sosial Smartphone Dia jarang keluar Bertemu orang Memahami kalau di luar kehidupan dia Itu ada orang yang mungkin Ada kesulitan Dia gak tau di samping kiri kanan dia banyak masalah Politisi muda juga gue liat kayak gitu Harapannya untuk prospeknya nih Untuk politisi-politisi muda di Indonesia Harus semakin banyak Harus semakin didukung Namanya anak muda banyak salah Gak apa-apa Nanti salahmu lu jadinya Sebelum benar kita salah dulu Sebelum menang kita kalah dulu Tapi kalau ini kayaknya 4% loh Ya harapannya partai politik semakin rajin mengkader Anak-anak muda untuk maju baru Jurgen Menurut lu Indonesia akan punah gak? Menurut saya ini ladang amal yang Besar Cuman gak banyak orang Baik mau masuk Menerima Tidak akan main proyek Main proyek Menerima suap dan setiap Tidak Sampai jumpa Tidak 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 Terima kasih.